hai oke lagi bersama Reza Kutoks di gameplay PS2 hari ini langsung lanjut ya di Yu-Gi-Oh Duel of the Roses yang sudah di mod dengan Redux mod hari ini kita akan coba lawan si saudaranya si Hesin nih Richard ya di sini namanya dan teki masih sama guys ini saya enggak sempat farming jadi tetap pakai si desiser pun jadi kita akan coba aja langsung dah eh bentar saya siap dulu dah Sorry ya Nah saya sedikit habis keracik-keracik deck baru kita mulai lawan dia sebenarnya mau pakai mirror force-nya udah dapet mirror force cuman sayang si DC nya Hesin ini atau si Richard 1300 kalau pakai mirror force bakalan enggak bisa karena lebih dari 1300 dan fieldnya semuanya meadow saya curiga nih kalau misalnya gampang kayak gini bisanya nih kalau nggak tripnya banyak apanya gitu saya coba maju dan saya dapat Insect Imitation Hydrant Card ya Oh sebentar saya akan pasang dulu si pupa Oke at least oke begini karena saya pasang Royal Decrease ya Decrease sorry aduh ada ini saya refusion nanti dan Wow bener dong ini bukan monster antara Trap sama Equip atau Magic maju terus ke ya maju terus lah kita fusion jadi aku Dragon langsung bayar ketek yang sekali saya punya ketuan efek aktif jadi tingna 2350 ya Oh iya saya enggak terlalu deket sama Aqua Dragon Oh menang dong Oh menang dong ini menang gampang sebentar saya lihat dulu ya Oh ini 11-12 sama abilitenya saya gimana Gimana nih guys yang mau lihat apa dua kartu ini sayang sekali kena kena aktifasi Trap saya gimana bikin apa nih bikin aku bikin eh nggak usah lah udah mau menang ini kasih nih Tidak ada perlawanan berarti ya Teng Teng ini saya baru pertama kemen redax mode ini cuma tiga menit ini ngalahin dia pasti kartunya jelek ini di graveyard short machine ada penting warrior ada penting warrior sama kartu yang tadi ya Horseman Oh dapet dok nah satu lagi nih yes udah betul lagi maku mantep-mantep langsung kalah sih Hexin hahaha loh sini kayaknya lawan Kaiba ya ini gasus terlalu salah sih Wigosis nih berkhianat ya ini gabung sama si Yugi final battle Oke sebentar itu kalah ya sih Hexin hahaha dikasih ke Yugi dong ya udah runtuh kerajanya Pegasus ngasih tahtanya ke Yugi kita nggak lawan sini ya si Kaiba saya belum pernah sih main yang Mart ini sih oh ini kayaknya nih oh iya dia disini dia uh 1400 ya perlukan saya masukin mirror force bentar saya edit dulu decknya ya nih dapet pupa lagi masukin nggak ya masukin lah ganti drag dragon kayaknya masukin pupa kemudian nih saya dapet nah mirror force tuh dia dapet isinya tuh 1999 aduh sorry sorry ini keluar 1 mirror force masuk ya sementara kayak gini dulu dah siap dulu sebelum lanjut lawan si Seto Kaiba ini dia eh bukan dia masih nah di Stonehenge lagi ya ada labirinnya ada mountainnya ada juga meadownya khas banget musiknya si bos Kaiba dah ini ada mirror force nih turunin lah mirror force ajuta bentar nih udah disini ya oke and face nih banyak kali jalannya dia oh iya ya kalau saya bos dragon jalannya banyak ya dragon dragon iya nananana nananana saya buka ada ke kiri nggak ya apa maju oh bikin pupa dulu dah bikin perfectly ultima grid mode tepatnya bikin pupa dan face ga berani nyerang dia apa dia tahu tuh ya mirror force ga berani nyerang dia apa dia tahu tuh ya mirror force eh and face increase dia monster itu ya ini monster ini monster juga ini trap kayaknya entah trap entah magic saya maju bikin green kapa kali ya bikin dah saya aktifin efeknya berapa nih tiga setengah ya udah ya udah saya bingung mau ngapain saat si setokai gue mulai mumpet disitu dia merang kesini atau kesini saya takut itu trap tuh saya kesini dah disini kita bikin si aqua dragon dan dan ah akhirnya detari kek wuuu kena semua tuh kalau gitu kita maju kesini kita maju kesini ah bisa oh bener dong mirror force saya udah nebak di bakalan mirror force ya bener aja dia juga punya ternyata dan ketuk saya langsung habis dong aduh uh untung dia pasang disitu bisa luasa maju dan ini ya maju dan ini ya maju dan bertahan disitu nah masih ada kan disini nah blue sword dragon there wuuu 1700 kartu kecil diserang sama dia hmm jadi 2900 dia kita bikin apa nih bikin aqua dragon atau bikin aqua dragon atau bikin twin hetero dragon rasain nih blusa dragon hmm haju dulu dah dapet kan lord of d dapet lagi saya hidrat card oh itu di belakang monster hmm ini kesini ini kesini saya akan summon disini bikin apa nih bikin apa nih yunetan atau dragon lagi kayaknya iya dah 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 serang tuh apa ini saya serang dah lah kosong tapi dia gak ke damage ya eh gak gak ke damage ada lagi nih time shield oh bentar-bentar saya pasang dulu di daerah musuh nih 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 jadi kalau dia masang-masang trap harusnya sih aman dah invest terus terus saya pasang lagi pupa disini ini ini maju ini maju ini maju kesini ini maju ini saya buat defense mod okean face oh ngikris dong sengaja dia mancing saya gede gede kayaknya nih 3000 beda 200 200 saya yargil lagi ini ini sama ini ini yaudah 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 hidup itu monster bukannya Oh bukan monster dinhatan dragon merapat kesini saya timpah nggak ya timpah lah wih ngingkris dong Oh saya untung banget itu ternyata equip hahaha nana 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 uh dinhatan dragon masih ada ya masih ada sekali lagi eh maju dan face rasain lu lawan aqua dragon aduh kena spellbound oh defusion disitu aduh anti-trap saya kayak injek dong bar apa itu ya sebentar sebentar guys stick saya suka ngadet oh masih ada ini sih kalau saya pakai time shield bakal bakal kena siapa nih saya pasang ini lagi dah karena kebutuhan saya nggak bisa ya udah summon tapi ini maju ya udah eh monster ribon eh di nyaman apa tuh oh dua-duanya monster bentar enemy ada ubraycastle ya Braycastle ya Braycastle ini Rorphos dua soy dragon tadi Afe diambil Amidya ya adahlah ini maju terus ini kesini takutnya yang paling gede aku dragon nih pas saya summon defense mod maju udah fusion lagi dia oke maju CRU udah simping kok 1900 argh aduh akhirnya terdiri gendari ketek kesini saya nggak bisa sama lagi peti npes deh unang saya enggak mau bergerak deh oke habis ini final ya habis lawan si Seto kaiba ini lawan saudaranya Dark Knight kayaknya gimana Widan lagi ya rasain kalau ada blue ice mantep nih di ini di graveyard graveyard Hai sehar you Dragon Maiden meditasi enggak mempan eh kena damage ya satu dua tiga dapet Kesar Dragon ya sudah kesel diri lagi kemungkinan kerasa Dragon lagi nih wah sayang sekali well done clip summoning ya sambur geledek inilah dia final jewel kita di redox mode ya saya bingung di minggu depan mau main apa nih kalau misalnya ini kelar nih lawan si mana Widon atau Dark Knight berbeda ya waktu kita gabungan sama si Seto nih decknya tetap di Stonehenge Oke saya save dulu saya akan coba pakai deck yang sekarang ini nanti kalau susah baru racik-racik dulu udah wih disampai 1200-2000 itu nah musiknya musik for video Memories Oh itu di tengah-tengah dong Wow susah deh saya ganti pilihnya bentar-bentar saya taruh trap disini dah nah ih di pakai karat-karat Idol saya maju juga dah nah dia nyerang pakai regress apa tuh eh ngapain tadi tuh dia wuhh jadi nge-slash-nge-slash apa ya bentar 1300 2100 kalau saya nyerang dia bakal dari 1300 doang nah saya buat jalur dulu dah tuh biar bisa lanjut bergerak kita taruh mirror force, ada defense mode, ini juga defense mode dan face oh iya lupa saya pasang gitu ada gaya nggak guna dong mirror force ya tapi nggak apa-apa sih jadinya dia bergerak ke situ ih nge-force dong abis langsung lepoint saya tinggal 1200 karat Idol di-face 4300 yang gari kali ini di mana udah lebih susah dari yang waktu joinnya nama setelah apa sih dia ability-nya direct damage oh gimana ya kesini oh masih ada ini deh tapi dia tiga ribu oh bisa dah eh tuh ya kok saya bakal di-di daerah ketek sama dia nih nih oh gini ini sama ini kok dia nggak hancur ya sama virus nih 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 sama ini You had third dragon Uh, was dia hancur Itu ada lagi ya Terikali nih dia, dia malah naik di area kayak gitu ya, ini ngapain dia? Susah sekali nih, kat Dia mundur Loh kok ada gini lagi ya? Darnin 3000 And base Sorry guys, ini saya senyap nih, karena saya lagi bikin sesuatu nih Saya baru nemuin deh kayak gini dah GG kali ini Aduh Sebaah salah nih, saya ner disini dia bakal nyerang yang di bawah Ya udah hancur, taruhin dah si baby dragon Gimana cara ngalahin ya, saya bingung nih Ini kalau sebelah atas itu monster, saya kalah nih Dia bergerak tunggal Oh, ada pupa di saat yang gak tepat ini Ini gak usah nyerang, ini gak tau apa ini Oke Coba deh Tuh, udah geser lagi dong Tuh, udah geser lagi dong Keren juga ini Oke Tiba-tiba jadi stop Saya udah benar-benar kejepit Defense udah tinggal 1200 Dan dia bisa geser terus Ini kartu saya Duh Dah saya udah stagnan disini Set Cuman bisa bikin 3200 Nih Nih Gak bisa dah Ini kan Ini sama ini gak bisa Kalau saya sum disini bakalan Oh ya udah Tapi tetep aja ya Kalah-kalah juga disini udah terjepit ini Nah Tuh, dia ngubah-ngubah lagi tuh Mundur Sampai Na-na-na-nu Nannannannannango jenetan the Dragon ini ini adalah seserang itu perlawanan terakhir saya kayak ini sebelum yang kalahin nih itu dirubahkan kalau ngalahin dia bakal berubah jadi gitu dan tunita dari ke saya akan hancur jodela di luar dugaan semua ini Oh no ini nggak bisa menjadi twin headland dragon di best mod lah dia bakal atok yo saya kira bakalan geser-geser lagi enggak ya ih 4300 kalah dong susah kali ini gimana nih Oke saya akan coba tapi saya akan skip deh sebentar saya mau sambil mikir-mikir dulu Oke guys ini udah diulang ya Sorry banget saya bisa tampilin dua-dua saya ini udah nggak kehitung tadi saya duel sama si mana Widan dan kayaknya sih saya udah menemukan titik kemenangan itu dimasang si mortal ini jadi 0 gitu karena kebetulannya dikena damage dari si perfectly karena efeknya dan proses orang pakai kairus kairus ini bakalan menang sih karena tinggal 2100 terus udah kalau itu langsung aja dah saya babat dia nih tuh begitu terus kan kalau kita ngancur immortal dia bakal ganti fieldnya usain banget hancur dia biarin yang penting saya menang yes akhirnya menang juga uh you win oh iya abis ini ketinggal kredit-kredit saja ya dan kayaknya saya akan nggak akan tampilin kreditnya apa deh deh sama semua ya oleh soldren doang Yudah saya ucapkan terima kasih guys ya udah namanya saya mainin siri dax mod minggu depan atau saya akan coba si capsule mod ya karena tuh kan si mod mod yogio yang belum pernah saya mainin original aja saya belum pernah mainin apalagi yang modnya gitu saya punya segitiga dapat efek type semua saya punya tulet oke saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya dadah